Hai 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 Jumretler, apa kabar ini kalian? Baik lagi bersama Nessa dan Anastasia Nah bangun bangun bangun, WTF balik lagi Tapi kali ini dengan sesuatu yang lebih baru, yang lebih seru pastinya Ini ada yang baru nih Nessa WTF Apa tuh yang baru? Karena ini kan liga makin banyak nih yang sedang bergulir Tapi tenang aja kita gak akan bahas tentang angka-angka Karena kita mau bahas cerita-cerita menarik dari liga-liga yang sedang bergulir Oke karena liganya juga makin banyak, hari ini kita mau update tentang liga-liga Dan keseruan-keseruan atau info-info terupdate dari liga-liga yang boleh nih Nessa Pasti yang pertama ada Liga Inggris Bener Terus apa lagi nih Nessa? Ada juga Spanyol boleh Italy Waduh dan yang pastinya kita mau bahas Chelsea yang belum menang-menang Nessa Liga Inggris ya? Iya tapi tunggu dulu kita gak akan bahas itu dulu Ya kita gak akan bahas Chelsea dulu Karena seperti yang tadi gue bilang kan Ada siapa? Bahwa ada sesuatu konsep baru Kita akan kedatangan bintang tamu yang cantik gak kalah cantiknya sama kita Tapi gak kayak gue cantik doang kan Dan jago futsal pastinya Waduh Nah kira-kira gimana nih? Udah bisa nebak belum sih siapa kira-kira bintang tamunya nanti Nessa sama Anas datengin? Oke gue mau bahas dulu nih Tentang update Big Match kemarin Nah Big Matchnya ini kan kemarin Udah ada Siti lawan Hot Spurs Nah hasilnya yang imbang Dua sama Oh seperti Nah tapi tau gak sih? Bukan gamenya aja yang panas Tapi perang di sosmednya juga panas Wah official sosmed ya kan pastinya nih Iya bener Gara-gara udah update Cernya sering update terus Jadi juga kebawa emos nih langsung di update Nulisnya emosi-emosian nih kayaknya Jadi drama Bener Jadi nonton Big Match kemarin emang udah seru banget ya Nessa ya Ditambah lagi dengan sosmednya Yang perang sosmednya nih Drama bala Nih ya Kebayangkan mainnya aja di markasnya Siti Tumben rame ya Terus seperti biasa dong Tuang rumahnya bikin gol duluan Pasti si Raheem Sterling yang langsung dibales 3 menit aja sama si Eric Lamela kan Iya bener Dan itu baru di babak pertama loh Padahal belum lagi Aguero nambah satu gol lagi Gila ya seru banget ya kemarin ya Rame nih Nas Nah kualitas spurs ini kan juga udah bisa dibilang makin mantep lah ya Nas ya Makin sekarang nih gue liat-liat makin keren mainnya Apalagi Mancatep ya mainnya ya Bener Di babak kedua nambah lagi satu gol Nah tapi ini kan Ini bagian kita banget nih Kalau mau ngomongin soal bahas-bahas dramanya Nah ini dia nih Ini momen ketika si tuan rumah Manchester City hampir aja menang Gara-gara ada gol terakhir dari Gabriel Jesus Tapi lo tau gak sih Nas Ini far ini atau video assistant referee ini Juga kayaknya makin reseh atau makin ketat gitu ya Kenapa tuh? Ketauan kenapa sih emang? Karena udah keliatan semacam Udah keliatan kayak ada handsball gitu loh sebelumnya Waduh aturan far musim ini emang makin-makin super ketat deh Nas Padahal fans City semuanya udah kegirangan loh Jadi sebenernya udah seru udah tegang loyok lagi loyok lagi gitu ya Lemes lagi ya Lemes lagi Tapi lemesnya di lapangan doang kan Lemesnya di lapangan doang Aduh kasihan ya Cuma seru-seru aja gitu loh di medsosnya nih perangnya juga gak kalah keren Panas gitu loh Nas Drama deh drama banget ya Drama medsos Nah kalo aku baca nih di Instagram officialnya Siti Ini kayaknya masih resmi cuma kalo Instagramnya Spurs ya lebih kocak nih Nas Kenapa tuh? Ya gimana ya kayak mereka tuh udah lega gitu loh berbagi angka Oh dan mereka tuh udah kasih icon Uh lega Emotifonnya lega ya Kayak abis ngapain gitu Kayak abis luar bareng gitu ya Pastinya gara-gara kan ini udah ketemu yang perkasa nih Terus ternyata bisa seimbang dua-duanya Bener Uh greget kan disitunya Secara kan memang kan Siti ini udah dua kali menang berturut-turut Oh ya Terus udah gitu kan Hotspur ini main di kandangnya Siti Ketemu yang perkasa gitu Yang lawan ini tidak bisa dipandang sebelah mata Ya kan Apalagi sebelah yang lainnya Nah tiba-tiba dia ini bisa seri berbagi angka ya Pasti lega banget Tapi inget dong yang dicari ini kan tetep harus menang sebenernya kan Betul banget Jadi kita liat aja nih dua tim ini gimana nanti di minggu ketiga Di week ketiga nanti gimana nih Oke di week ketiga ini Siti bakal ketemu sama Bournemouth Dan Spurs bakal ketemu sama Newcastle Eh mo maaf Bilangnya penyebutnya itu Bournemouth sama Newcastle Oh salah ya Salah Ntar bapaknya bisa marah panjang urusannya Gak bisa di edit Jadi ribet Jadi apa sama apa Jadi Bournemouth Oh Bournemouth Dan Newcastle Bacanya Oke baik Udah ganti sebenernya tadi ya itu kok bener Anas Oh udah bener Oke baik Sebelum kita membahas jelang week ketiga dari Liga Inggris Nah kita liat dulu nih hasil-hasil pekan keduanya Wah Selain yang kita bahas soal Siti sama Spurs Pastinya ada Arsenal sama Liverpool Yang juga menang dengan skor sama Nines Berapa? Satu Wuuu Oke ini dia kita liat selengkapnya Lanjut Minas Oke lanjut Kita tuh gak adil gitu ya Rasanya kalo kita tuh gak bahas juga Chelsea Oh jelas jadi gak afdol deh Bener Gak afdol banget mas Karena kan malem minggu kemarin ini Itu Chelsea ngelawan Leicester City Wah berarti jadi pertandingan ketiga Frank Lampard sebagai pelatih ya Bener pertandingan ketiga Jadi kan udah dua pertandingan nih sebenernya Dua pertandingan sebelumnya ini Frank Lampard ini kan kalah mas Nah sebagai pelatih ini kan dia udah bersusah payah Mengerahkan seluruh tenaga Jiwanya dan pikirannya untuk membuat Chelsea ini juara sebenernya Nah dia pasti ngeleludah dia berkait kali gara-gara kalah cuma gara-gara penalti Yang nyesek kan mungkin di Piala Eropa kemarin ya Nasir Iya itu nyesek banget gara-gara penalti itu Penalti itu jadi kok Ya kasian sih tapi ya artinya ada perbaikan lah ya dari permainan-permainan sebelumnya Dari permainan pertamanya mereka Betul banget Sebelah ini kan sebenernya semakin berat Semakin lama semakin berat ya Apalagi di musim ini kan emang Chelsea juga gak beli pemain lagi Duh cobaan tingkat dewa banget deh itu Nas pasti ya Dan ini realita dong jadi pemain sama pelatih itu beda banget Bener realita itu kan sebenernya lebih menyakitkan ya Nasir Sangit Beb sakit Halitnya ini berbeda antara pemain sama pelatih ya beda story dong pastinya Tapi menurut lu nih sejauh ini dia ini yes gak sih oke gak sih Haduh kalo menurut aku nih Kan berapa tiga pertandingan nih Betul banget jadi harus sabar-sabar aja sih Sabar-sabar dulu jangan cepet menilai Karena kita lihat dulu di minggu ini ada Chelsea lawan Norwitz Yang hasilnya takal positif apa negatif Kita lihat aja ya harus kecewa atau positif nih Kok positif negatif sih ya Kayak lain Anas Gak kecewa apa positif sih hasilnya Tapi bulan ini masih negatif kan Anas ya Negatif apa Yang lain ya gak 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 Balik lagi balik lagi Kalo kita sih emang boleh aja sabar Nas Tapi kan beda dong sama manajemen Kalo manajemen ini kan pasti ya lebih emosi dong Siap-siap aja Siap-siap aja kalo ada koleksi kalahnya banyak Apalagi pemilik Chelsea ini kan sebenernya udah gak peduli juga kan Anas Tapi kalo kalah jangan di koleksi deh Iya bener Bagus oke bisa aja diganti Apalagi kalo performnya biasa-biasa aja gak perform Wah Nah ini nih yang membuktikan Mau legend kek gak legend tetep aja Harus tanggung resikonya Harus siap-siap ya sama resikonya Eh Nas selain Liga Inggris nih Gue mau bahas Liga yang gak kalah seru juga Liga apa tuh? Liga Spanyol Bukan Liga Liku lagi-lagi bukan ya? Liga Liku Hatimu Gimana tuh dia tuh? Nah ada Barcelona juga nih Kalah di laga perdana mereka Oh my god! Padahal mereka ini udah ngabisin jutaan euro ya Duit lagi tuh ya? Duit lagi udah ngabisin jutaan euro di bursa transfer kemarin Beli-beli pemainnya nih udah banyak banget kan Wah layang semua ini Bahkan kemarin kan udah berstatus juga sebagai juara bertahan Barca juga gak berdaya nih Kalo di kala itu kan gol Aritz-Aduris di penghujung laga jadi penentu kemenangan atletik Bilbao Yes! Di atas lapangan itu kalo tanpa Messi Aduh si Blaugrana gak mampu deh tampil menyerang seperti biasanya dia Gak all out Masih tetep harus Messi ya kalo gak ada Messi gimana gitu Jadi kurang all out Beb Ya terbukti sih kemarin aja mereka kan hanya mampu menyelesaikan satu shot on goal aja nih Nas Tuh kan emang kurang mendang kan Apalagi kemarin kehadiran Griezmann juga belum bisa banyak ngasih prestasi Belum bisa ngapa-ngapain tapi mungkin bisa sabar ya Nas ya Karena ini baru permulaan Sesuatu yang baru itu kan semua butuh adaptasi Aduh Kalo hubungan aja nih baru-baru kenal penjajakan dulu Jangan langsung masukin Nah ini juga mungkin dia belum bisa langsung masukin Karena masih awal-awal Butuh pemanasan Warming up ya Pelan-pelan masukinnya juga pake perasaan kan Masukin apa? Bola Bolanya Makanya sekarang dia perasaannya belum cocok Masih penyesuaian sama tim barunya Jadi belum bisa masuk-masukin Sabar aja Terus dia masukin pada waktunya Aduh fokus lagi deh Soalnya Yang menarik apa nih Nas? Ada yang menarik lagi nih Nas soalnya Ada Barsham Iya betul ya Kenapa Barsham? Ke Bundesliga bersama Bayer Moncet Seperti janji kita tadi Nas Apa tuh janji kita? Kita hari ini kan di episode spesialnya WTF Kita ini mau menghadirkan bintang tamu yang legend dan cantik Emang mobile doang yang bisa legend? Ini juga ada cewe cantik bisa legend Wuhh celu last up lagi di WTF Bisa tebak ga kira-kira siapa sih yang legend ini yang cantik-cantik Yang Nessa sama Anas mau undang jadi bintang tamu Langsung aja kita panggilin kali Nas dan Hai Fitri Selamat datang ke WTF Hari ini kita mau trisam bertiga anji Semoga mau ngobrolin dulu lah Silahkan duduk Mari Fitri Fitri Hari ini mungkin belum banyak yang tau ya Kalau tau Fitri ini mungkin udah terkenal banget di sosmed dong Selebgram Tapi mungkin belum banyak yang tau tentang kepribadiannya Atau gosip-gosip nanti kita korek-korek ya Ini acara infotainment juga kok Jadi hal pribadi juga ntar kita gosipin Nah Fitri kita mau nanya-nanya nih mumpung kamu lagi ada di sini Kalau ngomongin Frank Lampard Kan dari tadi kita lagi bahas Frank Lampard Betul Kalau menurut pendapat Fitri nih Sosok Frank Lampard nih gimana sih? Oke ga sih menurut kamu tuh kalau dia ngelatih padahal dia tuh kan matan pemain? Hmm oke Legend Oke-oke aja ga sih seorang matan pemain jadi pelatih? Oke-oke aja Oke-oke aja Mungkin yang apa? Manchester United Nyebutin namanya? Sosok Ya Sosok 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 Waduh Jadi menurut kamu sah-sah aja ya Matan pemain jadi pelatih Ya berbagi ilmu Berbagi ilmu Oke Kalau menurut anda ada yang bertanya Nas? Oh mau dong Aku itu mau tanya peran pelatih itu penting ga sih sebenarnya? Atau lebih dominan yang udah ga main dan jadi pelatih atau dari pemain jadi pelatih? Peran pelatih yang pasti itu penting banget Karena kayak aku aja misalnya aku main futsal tim aku ga ada pelatih Buar gitu udah mainnya acak-acakan Tapi setelah siapa ada pelatih kita bisa gimana ya? Bisa dididik dan bisa di arahkan Gimana main yang benar Pola yang benar semuanya blablabla Oke tapi kalau dari pemain jadi pelatih Menurut kamu gimana? Ga langsung pure loh langsung jadi pelatih gitu aja terjun ke lapangan Tapi dia mulai dari bermain bola dulu Harusnya lebih hebat ga sih? Sebenarnya sama aja tergantung ilmu yang dia punya Kalau strateginya ya Kan ga harus jadi pemain dulu Tapi kan kalau misalnya dia sudah mengerti bola banget Dan dia bisa memahami lawan Nah itu kan dia bisa memahami lawan Wah kayak aku banget tuh memahami lawan Tapi bukan di lapangan loh Di tempat lain ya Tapi ini berarti Kalau kamu berarti menurut kamu Ya sah-sah aja mantan pemain asal strateginya Oke bisa jadi pelatih Emang kamu ada rencana mau ngelatih jadi pelatih gitu? Belatih futsal kan? Iya Enggak sama sekali Sampai jumpa 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 Terima kasih.